Siapa disini yang gak sabar bersinjar? Ayo lapu semuanya Liga kok aslinya hehehe Nah ya, siapa sih yang sudah dapat duit dengan cahayaan gampang? Tinggal bilang aja, suh kya hiyya Ih kya hiyya Langsung deh dapat duitnya Tapi itu berlaku buat yang belum married ya Kalau udah married sih, ya bye bye Ngomongin soal Imgulak Link Sebagai uang buddha, pasti kita sering banget ya Dapat pertanyaan Benar gak sih Imgulak itu tahun baru mod buddha Imgulak sendiri merupakan Perayaan menyambut tahun baru Yang biasa terjadi diantara bulan Januari Atau Februari, menurut kalender Teregorian atau tahun Masehi yang digunakan CHI, kenapa ya tahun baru Jawa itu dilayangi pada bulan Januari Atau Februari, terus ada juga gak yang Menghatiin kalau tiap Imgulak itu Pasti turun hujan, kira-kira itu kenapa ya Nah beneran gak sih Kalau Imgulak itu salah satu hari Raya Imgulak, kita bahas semua ya Di episode kali ini Imgulak 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 sebenarnya adalah perayaan yang terdapat Di dalam tradisi Yogyakarta Namun, setelah ajaran tidak menyebabkan Keseluruh dunia, termasuk di Tiongkok Banyak penduduk Tiongkok yang berada dalam buddha Masih menjalankan tradisi perayaannya Imgulak sendiri merupakan Perayaan menyambut tahun baru Yang biasa terjadi diantara bulan Januari Atau Februari, menurut kalender Teregorian Atau tahun Masei yang digunakan saat ini Mungkin sebagian besar dari teman-teman Masih bertanya-tanya ya Kenapa sih tahun baru Tiongkok itu dirayain Di bulan Januari atau Februari Kok gak satu Januari aja Alasatnya, karena sebetul kalender Teregorian Dipadatkan dari kalender yang digunakan oleh manusia di dunia Itu ternyata ada berbagai macam kalender lainnya Nah ada yang menggunakan matahari Ada yang menggunakan bulan Ada yang menggunakan keduanya juga Nah kalender Tiongkok sendiri berdasarkan perhitungan Dari pergerakan matahari dan ilat Atau yang bisa disebut sebagai lumisola Nah ini yang banyak dapat menaruh dari kalender Teregorian Kalender ini akan diantar Memasuki tahun baru ketika daerah di dataran Tiongkok Memasuki musim semi Dan meninggalkan musim tinggi Makanya itu gak heran ya Kalau sudah memasuki tahun baru Itu disambut dengan hujan Loh, tapi kok di Indonesia juga hujan Padahal kan kalender Tiongkok Jadi di Indonesia Memiliki berbagai jenis kalender kuno Diantaranya seperti kalender sakat Yang diadopsi dari India puno di jaman usaha Yang juga menggunakan pergerakan matahari dan bulan Atau lunisolar Di Indonesia bulan Januari sampai Februari Merupakan puncak dari curang hujan Dengan kemudian hujan akan membuat tanam menjadi subur Dan panen jika makin banyak Jadi kalau hujan Tandanya itu makmur guys Karena hasil panen Itu banyak Kalau gak hujan Pertanda lebih ringan Dan kalau kepanjangan Bisa menyebabkan bernyana alat Tau gak sih Di banyak tradisi Tiongkok Tahun baru Merupakan perayaan menyebut perubahan musim Dari musim dingin ke musim sui Musim dingin menjadi musim Yang menerputkan bagi makhluk makhluk Karena gak banyak pekerjaan yang bisa dilapukit Bahkan karena cuaca ekstrim Banyak banget makhluk bisa mati Hibernasi dari setelah tuan jam Merupakan salah satu pilihan Nah hal itulah yang membuat tahun baru Biadav bedi sesuatu yang spesial Bagi peradaban manusia Karena ketika musim berganti Bunga bunga mulai berperkarat Maka di saat itu Menurut kepercayaan masyarakat Tiongkok Menurut kepercayaan masyarakat Tiongkok Hujan yang turun di hari di Imlet Itu bertanda Bahwa rezeki akan turun Semakin daras hujannya Semakin banyak juga rezekinya Jadi jangan ngelir ya guys Kalau misal pas Imlet Mau kunjung-kunjung ke rumah saudara Tapi dibuat ke darah-darahan hujan Nah kita juga harus bersyukur Karena kalau hujan pantanya Rezekinya berlimpap Oh iya Teman-teman kalau lagi Imlet Biasanya kenapa yang ajal Mekat-mekat Berbunding ke rumah saudara Atau ada yang beribadah Atau wihara Atau melakukan tradisi tersendiri Dan keluarga Atau long hunting antipal Sharing down bagian Menurut ke bahagia yang kalian lakuin Waktu Imlet di bawah komentar ya guys Nah bagi umat muda sendiri Pren Imlet itu dilakukan Dengan mempunyai wihara Untuk berdar Umat muda menganggap Kebahagiaan yang dirasakan Pada tahun baru Imlet Itu sebagai bentuk syukur Karena masih bisa diduk Untuk membulkan kebacisat Karena ikulah Tahun bang Imlet Bidentik dewek Suka cita dan berkah Kepada sesama Salah satunya Dengan memberikan Afal sebagai Simbol Berdiri berkah Berdana Dan praktik Belepas kemahkatan Tidak bisa dikukiri Kalau tradisi ini Dikunggulkan oleh Ajaran Kovuchu Yang juga memiliki semangat Menghormatan kepada orang tua Dan sana tuan Degais Terus Tepatnya Tahun baru Di dalam tradisi Buddha Ajaran Menda lahir Di India Nepal Puno Sekitar lebih dari 2.500 tahun silam Sebelum panggilan cedarta Mencapai pencerahan Dan memabarkan Ajaran Anapa Di Tanah India Tuno Sudah terdapat Banyak ajaran Yang berbasis pada Politek Atwan Di India Tuno Sistel kalender Ditetapkan berdasarkan Pergerakan matahari Dan bulan Atau dini solat itu tadi Seperti halnya Kalender Sapka Di Indonesia Dan 3 kalender Tiofok Degar beberapa Perbedaan minor Yang mengikuti Letak geografis Setiap wilayah Namun Setelah Sang Buddha Kalender tidak Mengikuti waktu Setelah Sang Buddha Mencapai Di Asia Tenggara sendiri Kalender Buddha Mengikuti Tradisi di Myanmar Yang digunakan Berbagai kerajaan Asia Tenggara Hingga abad ke-19 Dengan nama Chula Sakharap Dan Jolak Sakharap Tandar Myanmar Berdasarkan Pada sistem Surya Siddhartha Surya Siddhartha Adalah nama Risalah Sanskrit Dalam Astronomi India Yang berasal Dari abad ke-6 Sebelum Hasei Salah satu Perbedaan terutama Dengan sistem India Sistem Burma Mengikuti Variasi Siklus Metodik Atau Siklus 19 Saunan Buddha Dalam semua Tradisi buddhisme Terawada Tahun ke-0 kalender Adalah hari Dimana Sang Buddha Mencapai Parinibat Apa yaitu Parinibatna? Parinibatna Itu ada istilah Bahasa Sanskrit Tapi dalam bahasa Parinibatna Digunakan untuk Mengacu kepada Dirwana Setelah kematian Yang terjadi Pada kematian Dari tubuh Seseorang Yang mencapai Dirwana Semasa Idik Oke Balik Dalam semua tradisi buddhisme Dari awadar Tahun ke-0 kalender Adalah hari Dimana Sang Buddha Mencapai Parinibatna Namun Tidak semua tradisi Sepakat mengenai Harapan Hari itu terjadi Dalam tradisi buddha Mingyanfar Tanggalnya adalah 13 Mei 5.4 sebelum Masih Tepatnya Dihari Selasa Bulan Purnama Makasson 100.8 Anjana Separat Namun Di Thailand Tanggalnya itu adalah 11 Maret 5.45 Tanggal yang diketahkan Adalah tanggal kalender Melisola Di Thailand Karena tujuh utama Penandaran buddhisme Adalah untuk mengimbangi Tahun Matahari Maka tahun baru Selalu ditandai Dengan Tahun Matahari Yang jatuh Pada saat matahari Memasuki Rasti Bintang Alias Tanggal yang saat ini jatuh Itu Tanggal 17 April Pelanahan Bergeser Selama berabad-abad Pada abad ke-20 Tahun Baru Jatuh pada tanggal 15 Atau 16 April Namun Waktu abad 17 Tanggalnya jatuh 9 atau 10 April Penandaran tersebut Masih dilakukan di Niamat Sedangkan di Thailand Tahun Baru Budis Selalu terjadi di tanggal 13 April Nah Kesimpulannya adalah Tahun Baru Imran itu Bukanlah Tahun Baru Budis Melainkan Beransi Tionghoa Yang kemudian menjadi Budaya bagi Etwis Tionghoa di Indonesia Dikarenakan pada Masa Orde Baru Etwis Tionghoa di Indonesia Tidak dianggap Sebagian pesan Meluk Ajaran Buda Karena aku Kenalisi Budaya tersebut Sampai saat ini Wad Buda di Indonesia Masih terakhir Tahun Baru Imran Gimana? Udah paham belum? Atau masih pusing ini? Nah, nah, nah Kalau belum paham Bisa putar ulang Penjelasannya tadi ya guys Atau kalau masih ada Kepanyaan Bisa tulis aja di kolom komentar Kami pasti bakal bantu jawab Atau temen-temen lain Bisa saling sharing Atau kalau ada yang Masih redisi Dan nambahin pendapat Boleh banget guys Kita bakalan diselesin bareng-bareng ya Terima kasih Yang udah nonton video ini Ikuti terus ya Contoh menonton video selanjutnya Yang bakal Bahas kehidupan Seputar agama Buda Yang informatif Dan pastinya seru Jangan lupa buat like Comment And subscribe Biarkan gak ketinggalan Update-update Seputar Buda Akhir kata Saya mau pilih Keluarga Besar Young Buddhism Association Mencapkan Stimian Kwailek Kau Sipacai Kuan Seri Pau Fauna Lai Sekarang Montek Jaaaai Kau Kau Live